bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman di video kali ini kita akan membagikan cara merubah mesin cuci otomatis menjadi mesin cuci manual jadi mesin cuci otomatis itu satu tabung yang ada modulnya kita akan rubah menggunakan timer seperti ini tapi disini kita akan gunakan cara yang cukup simple saya hanya akan menggunakan satu timer dan satu saklar seperti ini tanpa menggunakan relay atau saklar tambahan di drain motor ya kita cuma pakai dua alat ini teman teman nanti akan saya perlihatkan caranya seperti apa tapi sebelum teman teman mengganti mesin cuci otomatis menjadi manual itu teman teman harus cek dulu untuk dinamonya apakah dinamonya masih oke kemudian yang kedua adalah drain motornya jadi dua komponen itu yang sangat penting ya nah disini kenapa saya rubah ya kenapa saya rubah menjadi manual karena mesin cuci ini rusak di bagian modul ya di bagian rangkaian pemprogramnya sehingga yang punya ini maunya ganti yang manual saja karena kemarin ada tetangganya yang saya rubah jadi manual ternyata dia tertarik juga daripada ganti modul harganya cukup mahal ini saya sarankan untuk jadikan manual saja seperti ini ya kita gunakan dua bahan saja gak ribet teman teman jadi nanti akan saya perlihatkan ya saya akan gambarkan dulu sedikit diagramnya nah ini sebelum kita rubah mesin cuci otomatis menjadi manual yang perlu kita perhatikan adalah dinamonya dulu ya kita cek dulu dinamonya apakah dinamonya normal jadi disini saya gambarkan dinamo ya anggap saja ini dinamo teman teman ya dinamo ini kabelnya ada tiga ini kabel nol kemudian ini kabel positif ya dua kabel positif disini ada kapasitor ya teman teman pastikan juga kapasitornya normal jadi prinsip kerja dinamo ini teman teman disini kan tegangan nol ya tegangan nol jadi pada saat tegangan pasa masuk disini maka dia berputar dan ketika pasa masuk kesini maka putarannya terbalik teman teman ya jadi seperti itu kemudian yang kedua yang perlu teman teman cek adalah drain motor ya drain motor anggap ini drain motor ya maaf kalau gambar saya jelek untuk drain motor itu kabelnya ada dua juga ya kabelnya ada dua kabel nol dan kabel pasa drain motor ya drain motor nah setelah kita pastikan ini normal kedua komponen ini normal selanjutnya kita siapkan alat-alatnya yaitu saklar ini saya ada saklar enam kaki teman teman saklar enam kaki jadi ini saklar dua kali on ya kalau dia ke atas dia on ini ke atas maka ini dan ini nyambung demikian juga kaki ini dan ini ya nyambung kalau dia ke tengah maka gak ada yang nyambung ya semua off dan pada saat dia ke bawah yang ini dan yang ini nyambung ini dan yang ini nyambung juga ya seperti itu jadi saya gambarkan disini saklar dengan enam kaki ya enam pin anggap saja ini saklar enam pin oke kemudian ini timer ini timer tiga kabel ya kalau teman teman perhatikan ini ada tiga kabelnya keluar seperti ini tapi di bagian tengah sini ada kabel juga teman teman nah jadi ini adalah timer dua saklar sebenarnya teman teman ini ada saklar di bagian dalam dan ada juga saklar disini jadi saya gambarkan seperti ini tadi ini saklar ya saklar enam kaki saklar enam kaki kemudian ini timer ini saya gambarkan saklarnya sebagai on off ya ini on off seperti ini ya ini kemudian yang ini saya gambarkan sebagai saklar tukar jadi yang namanya saklar tukar itu kalau misalnya dia on kesini setelah beberapa lama dia putus disini on kesini lagi teman teman ya itu namanya saklar tukar saya gambarkan seperti ini ya saklar tukar masuk kesini saya gambarkan seperti ini saja teman teman ya jadi yang ini kabel kuning ini dia nyambung ini nyambung kesini ini kabelnya satu dua tiga ini yang coklat ini merah dan kuning yang ini teman teman oke nah jadi nanti akan kita manfaatkan kenapa kita pakai satu timer karena di dalam sini kan ada dua saklar teman teman jadi nanti yang ini kita akan manfaatkan untuk mencuci dan ini kita manfaatkan untuk proses mengering selanjutnya akan saya gambarkan ya akan saya gambarkan diagramnya seperti apa nah pertama-tama kita ambil dulu untuk tegangan PLN ya listrik PLN listrik PLN kan ada dua teman teman ya untuk pasa dan 0 ya pasa disini 0 untuk 0 sendiri itu langsung masuk kesini ya ini masuk ke drive motor dan dinamo kita sambung saja langsung kesini tidak kemana-mana lagi teman teman tegangan 0 nya selanjutnya untuk tegangan fasa tegangan fasa ini dia masuk kesini teman teman saklar tengah sini ya saklar pin tengah kemudian ini juga masuk kesini ini ada kabel ya kabel yang ini tadi masuk kesini selanjutnya untuk kabel ini kabel yang dua ini teman teman ini kita potong dulu ya ini kita potong dulu kita potong disini jadi ini jadi dua seperti ini ya anggap ini saya potong kabelnya jadi ada dua kemudian yang satu ini yang ini masuk kesini bagian tengah ya kita sambung seperti ini nanti teman teman bisa screenshot saja ya untuk diagramnya nanti juga akan saya jelaskan sedikit bagaimana proses pencucian dan proses pengeringan oke selanjutnya untuk yang ini yang sambungan tadi ini ya ini masuk ke kaki atas ini teman teman kita sambung ke kaki atas ke sini kemudian ini gak nyambung ya saya lengkung seperti ini kalau lengkung seperti ini tandanya gak nyambung ya kemudian masuk kesini teman teman oke selanjutnya untuk kabel ini drain motor drain motor ini drain motor langsung kita sambung kesini teman teman kaki saklar enam kaki ya bagian bawah situ sambung kesini ini sebagai positif dari drain motor teman teman nah selanjutnya untuk kabel yang ini ini ada dua ya kabel timer yang dua ini kita langsung sambung kesini ke dinamo ini kan untuk putaran kanan kiri ya teman teman putaran kanan kiri kita langsung sambung ke dinamo oke nah satu lagi teman teman ini untuk proses pencucian sudah selesai tapi ini untuk proses pengeringan kan butuh salah satu kabel dinamo juga nah jadi untuk proses pencucian maksudnya untuk proses pengeringan itu kita sambung satu buah kabel disini dari disini ya saklar kaki enam kita sambung ke salah satu kabel dinamo salah satu kabel dinamo jadi ini kita tes dulu teman teman ya kalau misalnya kita sambung kesini misalnya kita sambung kesini kemudian proses pengeringannya gak bisa maka kita lepas kemudian kita sambung lagi disini teman teman ya ini harus kita tes ya untuk putaran dinamonya itu salah satu putaran dinamo bisa melakukan proses pengeringan dan salah satunya lagi gak bisa teman teman jadi diagramnya seperti ini teman teman ya diagram seperti ini nanti akan saya jelaskan cara kerjanya ini kan timer tadi teman teman ya timer jadi kabel yang perlu kita periksa nanti di bagian mesin cuci itu cuma kabel dinamo kabel dinamo yang dua ini ya kalau yang nol kan langsung nyambung teman teman ya kabel dinamo dua utas kemudian kabel drain motor kalau kabel drain motor ya satu ini teman teman ya kan ini yang satu kabel nol ya langsung masuk ke nol kalau drain motor drain motor satu ya kemudian yang terpenting juga adalah kabel fasa teman teman kabel fasa ini kabel fasa satu ya jadi hanya empat kabel ya kita hanya perlu memeriksa empat kabel nanti kalau untuk kabel nol sendiri kan langsung terpasang teman teman ya langsung terpasang ini gak kita ganggu nanti untuk kabel nolnya oke bisa kita pasang dulu teman teman ya nanti akan saya pasang dulu nanti setelah saya pasang kemudian saya jelaskan cara kerja dari diagram ini oke oke teman teman ini dia mesin cuci yang akan kita ubah ya ini mesin cuci merek sharp nanti akan kita pasang timernya disini sebelumnya harus kita cari dulu ya empat kabel yang saya maksud tadi yaitu kabel dinamo drain motor ini drain motornya teman teman kemudian kabel fasa jadi disini saya lihat ada dua kabel yang terbungkus ya ini kita akan bongkar dulu teman teman nanti akan kita lihat warna kabelnya ya kabel yang ke drain motor warna apa kabel yang ke dinamo warna apa dan kabel fasanya warna apa teman teman oke setelah saya bongkar ini kabel yang menuju atas yang ini kita lihat disini ada lima kabel ya ini ada lima kabel warna pink warna kuning kemudian warna biru coklat dan merah dan kalau saya perhatikan teman teman kabel pink ini adalah kabel drain motor yang ini ya karena ini cuma dua kabel disini pink dan biru ya kemudian yang kuning ini kuning dan merah ini adalah kabel dinamo karena ini nyambung ke kapasitor ya langsung nyambung juga ke dinamo ini kabelnya ini nyambung ke kapasitor dan dinamo ya kuning dan merah sedangkan untuk kabel fasa kabel fasa itu warna coklat teman teman yang ini kabel listriknya warna coklat ini ada sekring disini teman teman jadi ini kabel fasa untuk warna coklat jadi kita sudah mendapatkan 4 kabel pink kemudian kuning dan merah kemudian coklat ya sedangkan untuk kabel biru ini kabel nol ya kabel biru ini kabel nol gak usah kita ganggu teman teman karena ini kabel nolnya sudah langsung tersambung ke drive motor dan dinamo oke jadi langsung saja teman teman ya kita bongkar yang bagian atas nanti akan kita sambung ke kabel yang di bagian atas ini ini sudah kita bongkar ya akan kita potong langsung disini dan kita keluarkan 4 kabel yang sudah kita lihat tadi warnanya disini teman teman saya potong oke teman teman ini kabelnya sudah saya keluarkan ya 4 buah kabel coklat merah kuning dan pink sekarang ini saya mau tes dulu ini warna coklat saya sentuhkan ke merah oke dinamo terputar sekarang coklatnya saya sentuhkan ke kuning oke dinamo terputar ini ke arah sebaliknya ya selanjutnya coklat saya sentuhkan ke pink dan kita lihat drain motor oke ada air menetes ya artinya air keluar kita lihat ini drain motornya menarik coba saya lepas nah itu dia kalau saya lepas drain motornya langsung off ya oke artinya semua komponen normal dinamo dan drain motor normal selanjutnya kita pasang timer dan saklarnya teman teman ini sudah saya pasang disini belum ada saya sambung belum ada kabel yang saya sambung untuk kabel tengah tadi sudah saya potong dan kita tambahkan kabelnya supaya agak panjang ini dia modelnya seperti ini nah itu dia ini sudah terbagi menjadi dua saklar oke sebelum kita sambung ini saya mau modif dulu untuk water inlet ini untuk air ya teman teman agar airnya bisa masuk lewat sini itu harus kita modif dulu water inlet nya jadi akan saya bongkar dulu teman teman oke untuk modif water inlet ini kita tinggal bongkar saja kemudian yang di bagian dalam ini kita balik saja teman teman ya ini kan pairnya yang di bagian dalam sedangkan untuk besinya ini di bagian luar ya sekarang akan saya balik untuk besinya ini bagian dalam sedangkan untuk pairnya di bagian luar ini supaya water inlet ini selalu on ya selalu terbuka jadi untuk menyalakan dan mematikan air nanti lewat keran saja ya teman teman oke lanjut kita akan lakukan proses penyambungan ya penyambungan kabel jadi untuk kabel merah dan kuning ini yang kabel dinamo langsung kita sambung ke sini ke timer yang warna merah dan kuning juga ya kita langsung sambung ke sini teman teman ya oke selanjutnya untuk kabel yang satu ini kabel yang pasangan dari merah dan kuning tadi ini kita sambung langsung masuk ke kaki saklar 6 kaki yang di bagian atas sebentar saya akan perlihatkan di sini posisinya kebalik seperti ini ya kita sambung ini masuk ke sini teman teman lanjut selanjutnya untuk kabel timer yang satu ini tadi yang sambungan dari kabel tadi itu kita sambung ke kaki tengah sini yang ini teman teman kita sambung ke kaki tengah disini saklar 6 kaki nah sudah kita sambung ya maaf saya skip selanjutnya kabel ini tadi sudah kita pasang yang ini selanjutnya kita sambung kabel yang ini dulu teman teman ya ini masuk ke salah satu kabel dinamo jadi ini tadi kita sambung ke salah satu kabel dinamo merah atau kuning teman teman seperti ini ya ini saya sudah sambung satu buah kabel langsung saya sambung ke warna kuning ya kita coba dulu warna kuning kalau tidak berhasil kita pindahkan ke merah yang ini teman teman tapi itu pengetesannya nanti pada saat proses mengering selanjutnya kabel drain motor kita sambung ke sini kabel drain motor tadi kan warna pink kita sambung ke sini oke selesai kita sambung ini dia warna pink sambung ke sini sama warna pink selanjutnya terakhir kabel fasa masuk ke kabel timer kemudian masuk juga ke saklar kaki 6 pin tengah yang ini kabel saklar akan saya sambung dulu ke sini kemudian nanti akan saya ambilkan kabel lagi satu masuk ke sini teman teman saya sambung ke sini nah seperti ini teman teman bisa lihat ini kabel timer masuk ke sini kaki tengah saklar 6 kaki yang ini tadi kan kabel timer masuk ke sini kemudian masuk ke fasa ini kabel fasanya masuk ke sini teman teman warna coklat jadi ini sudah selesai teman teman kita tinggal merapikan saya akan rapikan dulu kita isolasi di sebagian sini juga akan kita isolasi supaya tidak kena air oke sudah kita rapikan jadi hasilnya seperti ini sekarang saya coba dulu untuk menyalakan air air langsung masuk karena ini posisi water inlet langsung terbuka jadi untuk menyalakan dan mematikan air ini kita lewat secara saja teman teman jadi kalau masuk lewat water inlet ini tidak perlu selang sekarang ini posisi of teman teman dia posisi tengah kalau kita turunkan kesini maka ini adalah proses pencucian akan saya coba putar timernya nah itu dia ini proses pencuci dan ini pulsator akan berputar kanan dan kiri teman teman itu ya kita matikan air saja ya kita lihat nah itu dia ini proses pencucian teman teman nah sekarang saya akan coba untuk proses mengering saya off kan dulu timernya oke air masih ada sekarang saya naikkan proses mengering maka air keluar kita lihat nah itu dia ini airnya sudah keluar teman teman ya setelah air habis maka teman teman tinggal putar timernya lagi ini maka ini proses pengeringan dimulai cukup simple teman teman ya kita cuma gunakan dua komponen timer dan saklar enam kaki maka mesin cuci otomatis ini bisa kita gunakan kembali secara manual oke teman teman jadi akan saya jelaskan sedikit cara kerja dari diagram ini akan saya gambar ulang dulu disini ada timer dalam ada saklar on off kemudian ini saklar tukar yang ini saklar enam kaki satu dua tiga empat lima nanya kemudian ini ada dinamo tiga kabel ini ada kapasitor disini kemudian ini drain motor ya dua kabel untuk kabel PLN ini kabel nol ya kabel nol kita sambung langsung kesini ya ini kan memang sudah tersambung teman-teman kabel nolnya ini kalau kabel nol sudah masuk artinya untuk dinamo dan drain motor ini tinggal menunggu tegangan pasannya masuk nanti kalau tegangan pasannya sudah masuk maka dia akan bekerja ya ini nol untuk tegangan pasah ini masuk kesini dulu kemudian dia masuk kesini juga teman-teman ya saya lewat ke atas sini masuk kesini nah pada posisi off saklar ini gak nyambung kemana-mana teman-teman ya tetap disini dan ini pada saat posisi off ini juga gak nyambung teman-teman ini gak terputar ya tapi walaupun ini terputar dia gak bakalan nyala juga teman-teman karena kalau ini nyambung yang satu ini kan nyambung kesini teman-teman seperti itu ya jadi walaupun ini terputar walaupun ini kita putar tapi saklar ini posisi off dia gak bakalan bisa menyala teman-teman ya ini gak bakalan terputar untuk dinamonya dan motornya juga gak bisa terputar karena disini gak nyambung saklar enam kaki ini gak nyambung teman-teman ya seperti itu nah kita lihat ini untuk kabel pasannya seperti itu ya pada saat proses mengering pada saat proses mengering maka saklar ini nyambung teman-teman saklar ini nyambung ya dan ini menuju ke drain motor ini menuju ke drain motor nah ini nyambung ini juga nyambung pada saat dia proses mengering ya yang kebawah ini kan saklar ini kesini teman-teman dia posisi kebawah dan ini langsung menuju ke kabel dinamo kabel dinamo yang ini salah satu kabel dinamo yang ini nah jadi untuk timer yang ini dia gak berfungsi teman-teman ya pada saat dia mengering yang berfungsi cuma timer ini sehingga drain motor menyala ini kan nyambung ya drain motor menyala dan pada saat kita putar timer maka saklar ini bekerja teman-teman bekerja dan nanti pada saat di off maka saklarnya otomatis mati lagi nah ini untuk proses mengering teman-teman ya bagaimana kalau proses mencuci kalau proses mencuci ini naik ke atas ya saklar ini naik ke atas ini sehingga untuk kabel drain motor ini tidak mendapatkan tegangan ya kita hapus saja pada saat kabel yang mendapat tegangan ini juga kita hapus tidak dapat tegangan ya nah yang mendapat tegangan ke atas dan yang ini dari kabel sini dia langsung masuk ke sini kabel utama dari saklar ini dia masuk ke sini teman-teman ya nah sini kan seperti itu teman-teman masuk ke sini nah maka saklar ini bekerja teman-teman karena dua saklar ini masuk ke kabel dinamo nah jadi saklar ini teman-teman adalah saklar tukar yang posisinya itu seperti ini ini ada tiga kabel ya ini kabel satu kabel dua dan kabel tiga di sini dia posisinya seperti ini teman-teman dia on dia kadang nyambung ke sini kemudian kadang juga dia nyambung ke sini nyambung ke sini nah seperti itu ya dia tidak ada off teman-teman sehingga kita membutuhkan saklar ini untuk off jadi seperti itu ini adalah proses pencucian dan pada saat proses pencucian drive motor tidak mendapatkan tegangan jadi cukup simpel teman-teman ya untuk diagramnya mudah bisa membantu oke cukup dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh